Halo Fitnessmania, selamat datang kembali di channel youtube kochalincang Sarkopenia dan ketabolik, apa bedanya? Mari kita simak langsung di ulasan episode kali ini Sarkopenia, saya akan bahas dulu sarkopenia, adalah kondisi muscle wasting atau penurunan kadar otot Yang disebabkan oleh karena faktor usia, faktor usia yang tentunya disertai dengan kurang gerak Either itu by mager, males gerak, atau ager, takut gerak, ini adalah istilah yang saya buat Takut gerak bisa disebabkan oleh banyak hal Satu, mungkin dari ditakut-takuti bahwa olahraga itu berbahaya Yang kedua, bisa juga karena faktor cedera, kecelakaan jatuh, medical history tertentu Yang memaksa seseorang untuk inaktif selama satu periode waktu yang cukup lama Sehingga membuat dirinya percaya bahwa dirinya lebih baik takut gerak daripada bergerak terlalu banyak Dan kondisi kurang gerak ini dilakukan secara menahun Sampai seiring usianya semakin bertambah dan semakin tua Tubuhnya mengalami penurunan masa otot Otot tubuh kita memiliki satu karakteristik yang mungkin jarang diketahui Tetapi sebenarnya biologik secara logika Dimiliki juga karakteristik itu oleh bagian-bagian tubuh lain Yaitu otot apabila tidak digunakan Maka akan menyusut Tubuh kita tidak ingin Menghold atau menahan Atau keep, menjaga atau menyimpan otot terlalu lama Apabila tidak ada fungsinya Apabila tidak ada tantangannya Maka otot itu akan segera dibuang oleh tubuh Hampir sama dengan kemampuan otak manusia Apabila jarang dipakai otaknya Maka akan mudah tumpul Kapasitas otak itu akan menurun Dan akhirnya kita terasa menjadi Kok saya memorinya atau ingatan saya Atau kemampuan berpikir saya Atau kemampuan konsentrasi saya Begitu pendek atau begitu rendah Nah itu lebih kurang logika dari sarcopenia Karakteristiknya apalagi apabila seseorang mengalami sarcopenia Apabila dilakukan pengecekan komposisi tubuh Maka akan ditemukan komposisi ototnya sedikit Kalau kita lihat dari luar mungkin tidak kelihatan Mungkin karena orangnya masih memiliki berat badan yang tanda kutip ideal Yang sebenarnya kadar lemaknya cukup tinggi Tetapi sangat-sangat under muscle Yang membuat dia terlihat normal Tetapi di dalamnya komposisi sudah sangat kecil atau menyusut Karakteristik lain adalah physical traits Misalnya, mohon maaf ini bukan body shaming ya Tapi seperti yang Mas Ade pernah sampaikan Adalah saat usia tua Pinggulnya bisa tepos gitu ya Karena tidak sering atau tidak aktif melakukan kegiatan olahraga Terutama yang berhubungan dengan kaki Dan seiring dengan kurang gerak Tidak pernah adanya tantangan kepada otot kita Dalam hal ini adalah otot rangka Maka berarti rangkanya juga tidak mengalami tantangan atau stimulasi Yang dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah Sarcopenia selalu berhubungan dengan osteopenia Atau juga osteoporosis Bedanya apalagi osteopenia adalah Lebih banyak di terminologi itu diaplikasikan kepada pria Sementara osteoporosis diaplikasikan kepada wanita Yang sifatnya berhubungan dengan kondisi menopos Karena hormon estrogen yang sudah menurun drastis Di saat menopos itu Yang membuat tubuhnya Tidak secara optimal menyerap kalsium Sehingga terjadi kalsium defisiensi di sana Oke sekarang saya ke katabolik Katabolik adalah kebalikan dari sarcopenia Dimana sebenarnya justru disini bisa terjadi karena dua hal Overtraining atau under recovering Atau dua-duanya secara bersamaan Saya bahas dulu overtraining Yang sebenarnya cukup populer Overtraining disebabkan karena justru kelebihan gerak Kelebihan porsi olahraga Dibandingkan porsi istirahat maupun porsi pola makannya Jadi overtraining itu bisa terjadi apabila sebenarnya Olahraga terlalu banyak tapi istirahat dan pola makannya cukup Probabilitas terjadinya overtraining itu berarti cukup rendah Kalau kita lihat bahwa kalau kita mau tanya Lebih susah mana Istirahat teratur Menjaga pola makan Atau menetapkan satu rutinitas olahraga Tentu yang lebih susah adalah istirahat dan pola makan teratur ini Sehingga akhirnya sebenarnya Banyak yang merasa dirinya overtraining Berlatih 3, 4, 5, 6 kali seminggu selama 1-2 jam Tetapi yang dia salahkan adalah di under coveringnya Dimana mungkin pola makannya masih belum maksimal Istirahatnya masih kurang bagus Belum konsisten antara jam tidur Dan juga mungkin belum seimbang Belum konsisten antara jam tidur dan jam bangun Atau kurang seimbangnya antara kualitas dan kuantitas tidur Nah overtraining ini Ya bisa disebabkan oleh aerobik yang terlalu banyak Atau latihan beban yang terlalu banyak Atau gabungan keduanya yang terlalu banyak Ya atau bahkan urutan latihan juga bisa menentukan Ada yang mungkin melakukan aerobik terlalu banyak Dulu di awal sehingga latihan bebannya menjadi terkorbankan Tetapi masih dipaksakan Sehingga berpotensi terjadinya overtraining Untuk under covering Tadi sudah saya bahas sedikit Bahwa sebenarnya ini adalah domain yang katabolik Yang justru lebih besar Dimana dalam hal ini Tubuh kita setelah berolahraga Perlu untuk diberi istirahat Agar menggunakan nutrisi yang masuk dalam pola makan yang baik ini Untuk mewujudkan adaptasi Atau perbaikan reparasi otot Ataupun apapun yang dirangsang saat olahraga Jadi recovery ini adalah satu komponen besar Yang sebenarnya banyak sekali orang miss Atau kurang dalam hal aplikasi atau penerapannya Termasuk kadang saya juga mungkin begitu ya Tapi ini sekedar pengingat untuk kita semua Bahwa jangan terlalu cepat untuk menyalahkan overtraining Padahal sebenarnya kita mungkin lebih besar probabilitasnya di under recovering Nah karakteristiknya apa saja Bisa jadi imunitas yang turun ya di katabolik ini Bisa jadi otomatis ya katabolik sendiri adalah istilahnya terjadi penurunan masa otot Yang berarti komposisi ototnya menurun Seiring waktu kita melakukan progress checking di komposisi fisik kita Kemudian karakteristiknya apa lagi? Ada yang bilang irritabilitas, susah tidur, nafsu makan turun, dan lain sebagainya Itu adalah beberapa contoh dari kasus atau karakteristik dari kasus overtraining Under recovering yang menimbulkan terjadinya katabolik atau penyusutan masa otot Jadi demikian penjelasan dari sarcopenia dan katabolik Sama-sama muscle wasting Ini muscle loss, ini muscle wasting Yang ini kurang gerak, ini kebanyakan gerak Atau kurang komponen recovery-nya Sementara perlu ada strategi di tengah-tengah ini Yang balance olahraganya Balance istirahat dan pola makan Yang dilandasi oleh Keberanian untuk mengambil manfaat olahraga Sehingga tidak ada takut gerak di sini Magar dan tagar adalah kesalahpahaman terhadap yang namanya Olahraga teratur Dan kemudian kita juga harus ingat Bahwa faktor usia memainkan peranan di sini Kita rentak keropos di usia tua adalah dari pilihan yang kita buat di sini Saat kita muda Jadi demikian penjelasannya Semoga bisa menginspirasi dan mencerahkan fitnessmania Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Kita bertemu lagi di episode selanjutnya Terima kasih